Saya dulu di waktu SMA itu suka denger ajan, ajan dan lagu suli. Kalau di kampung saya itu, ajan itu cuma maghrib aja, tidak ada subuh. Karena kan di Sumatera itu, di tempat saya nggak ada musjid, adanya di tipis aja. Jadi kalau setiap maghrib, nggak ada orang tua, saya selalu kencangin suara ajan. Alhamdulillah ya sahabat official, bertambah lagi, seorang wanita yang memutuskan untuk mu'alaf karena dia sering mendengarkan suara ajan mahrib. Namun dia merasakan keanehan bahwa melalui suara ajan tersebut hatinya terbuka dan kemudian mengantarkannya terhadap hidayah Allah. Nah bagaimana keunikan bunda mu'alaf yang satu ini? Mari kita simak video selekatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat official. Senang sekali rasanya masih bisa membersamai kalian dalam keadaan yang sehat dan diberikan Allah kesempatan sehingga kita bisa mereaksin bersama-sama video-video di dunia kristologi. Nama saya Vivio Dora Huta Galung, panggilannya Dora. Saya asli orang Sumatera, Batak. Dulu gerejanya HKBP Kristen Protestan. Sudah menikah, punya anak tiga, laki-laki semua. Saya dulu aktif di gereja, sebagai anggota gereja kur dan juga ngajar sekolah minggu. Jadi pendamping guru sekolah minggu. Kegiatannya di gereja itu hanya paduan suara atau ngajar anak-anak sekolah minggu. Saya masuk Islam itu karena saya dulu di waktu SMA itu suka denger Ajan. Ajan dan lagu Suli. Kalau di kampung saya itu, Ajan itu cuma maghrib saja, tidak ada subuh. Karena kan di Sumatera itu di tempat saya tidak ada musjid. Adanya di tipis saja. Jadi kalau setiap maghrib, tidak ada orang tua, saya selalu kencangin suara azan. Al-Fatihah Sahabat ofisial suara azan yang merdu bukan saja disukai oleh umat Islam, justru bisa juga menjadi jalan pembuka hidayah bagi yang mendengarnya dalam hal ini adalah orang-orang non-Islam. Kami juga heran mengapa panggilan ibadah umat Islam ini begitu merdu dan menyentuh hati dibandingkan dengan panggilan agama yang lain. Mungkin karena sumpah Allah di dalam Al-Quran akan memenangkan agamanya daripada agama-agama buatan manusia. Allah Akbar, Subhanallah. Mari kita lanjutkan. Itu didengerin terus. Tapi kalau ada orang tua, saya selalu stop. Atau diganti channel lain. Itu terus. Terus sampai saya masuk guru sekolah minggu. Di sekolah minggu itu, kita selalu diajarkan untuk membuka Alkitab. Inti sari Alkitab. Nah, di setiap Alkitab itu kita harus ambil ayat emas untuk mengajarin ke sekolah minggu. Anak-anak setiap hari minggu itu harus nyetor ayat sekolah minggu. Nah, itu saya selalu mendengar, saya selalu membaca. Itu ada kata-kata dalam nama Bapak Putra dan Ruh Kudus. Nah, Allah itu siapa? Bapak itu siapa? Ruh itu siapa? Nah, itu selalu saya bertanya di diri sendiri. Itu Allah siapa? Yesus siapa? Ruh itu siapa? Tapi itu dipertanya setiap membuka Alkitab. Karena background di kampung saya semuanya itu Kristen dan sekolah juga Kristen itu berlalu di setiap kegiatan. Karena kita kan sosialnya muda-mudinya selalu akrab. Jadi tidak ada pertanyaan yang harus ditanya. Kalau ke pendeta pun pasti akan lain ceritanya. Terus, berangsur-angsur itu saya lulus sekolah nganggur setahun langsung ke Jakarta ke Jakarta untuk nyari kerjaan. Tapi nganggur dulu setahun di kampung. Nah, sesudah saya sampai Jakarta kan langsung masuk training kerja. Itu masih ada prosesnya. Saya itu 2007 baru di Jakarta. Masuk Islamnya 2009. Nah, itu masih ada setahun jangkanya. Nah, di lingkungan kerja atau keluarga kakak saya agak berbeda dengan keluarga yang di kampung. intinya begitu. Nah, lambat laun-lambat laun itu saya kalau di Jakarta kan gerejanya berbeda. Kalau orang Kristen Protestan HKBP kan disini agak jauh. Jadi masuknya ke Teberias. Kayak Pentecostal atau apa. Tapi gak selalu gereja. Karena kan tuntut kerja juga masuk pagi atau apa. Nah, lama-lama saya kenalan di di Yahweh sendiri. Sebenarnya memang saya sudah menyukai agama apa Islam ini sudah sudah agak ada di hati sebenarnya. Cuma karena ada teman yang dekat beragumen dan bertanya kamu di gereja itu Alkitabnya ada berapa? Injilnya ada berapa? Saya jawab itu adanya perjanjian baru dan perjanjian lama. Dan berikutnya dia nanya Nabimu ada berapa? Yang saya jawab Nabi saya itu murid Tuhan Yesus. Itu 12 orang. Nah, Isa itu Nabi gak? katanya. Bukan, itu murid Yesus. Bukan Nabi. Ya udah, dia tanya di tabur ya kalau itu dia ini di Injil Al-Quran ada kan satu lagi Jabur itu tidak ada di 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 Kristen. Tapi perjanjian apa? Injil ada di perjanjian lama ada Injil. Ya, sesudah itu kita stop dengan pertanyaan dulu. Lama-lama saya mencari di Gramedia. Kalau di Gramedia itu kan kalau di Kristen itu Hindu, Buddha sudah dibilang berhala. Tidak tidak akan diimanin orang Kristen juga. Jadi saya ke Islam. Di Gramedia itu kan ada toko buku yang gak sempurna. Saya duduk-duduk baca Al-Quran. Baca doa, apa, sahadah, sampai hafal semuanya itu. Lama-lama makin tertarik makin tertarik pergilah ke masjid ini. Masjid Anasar. Awalnya saya bukan mau masuk Islam ceritanya. Cuma mau belajar. Gimana sih Islam itu? Bagaimana? Nah, sahabat-sahabat jadi beginilah background seorang mu'olam. Mereka tidak asal masuk Islam. Selalu saja dimulai dari rasa ketertarikan yang akhirnya membuat ia mempelajari lebih jauh tentang apa sebenarnya Islam dan bagaimana Islam itu. Mereka mencari kebenaran atau bahkan ada yang sengaja mencari kelemahan bahkan ada yang mencari sebuah perbedaan atau kesamaan atau yang biasa kita kenal dengan perbandingan agama. Yang pada akhirnya pengetahuan tersebut sampai kepada mereka dan membuka pintu hidayah Allah untuk mengucapkan dua kalimah syahadat yang sesungguhnya selama ini tersimpan di dalam kitab mereka sendiri. Satu-satunya Allah yang benar yang mengutus Nabi Yesus atau Isa dan Nabi Muhammad itulah jalan yang lurus dan itulah jalan yang benar. Allahumma inni as'aluka bi'anni as'hadu annaka anta Allah la ilaha illa anta anta al-ahad as-samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufu an-ahad lahu lahu